Konsep untuk ekskusi Ratusan petani di Kabupaten Madiun Sabtu Siang bertemu dengan Kepala Staff Presiden Muldoko di Desa Kresek, Kecamatan Wungu Kehadiran Muldoko di tengah kalangan petani dan pemuda saat momen menjelang pemilihan presiden pada 2024 mendatang ini dimanfaatkan petani untuk menyampaikan keluhan mereka diantaranya turunnya produksi panen padi akibat serangan hama dan peningkatan produksi tanaman kopi Usai bertemu dengan petani, Muldoko dalam wawancara dengan awak media sempat menyatakan bahwa dirinya tidak takut bersaing dengan kandidat capres lainnya jika dicalonkan maju dalam pilpres mendatang Tidaklah kita seingin ada etanan tadi saya baca etanan itu menjadi kekuatan kekuatan besar untuk menyatukan untuk menyatukan dan membangun visi besar bagaimana Jawa Timur dibawa kendali anak-anak muda menjadi sebuah kekuatan besar itu, ini tahanan jawabannya ini tahanan jawabannya seorang yang takut kan sebelum meninggalkan lokasi Muldoko berpesan kepada petani di Jawa Timur untuk tetap kompak dalam upaya menjaga ketahanan pangan untuk kebutuhan dalam negeri Tova Pradana, JTV, Madiun